tempat ini hilang ditelan oleh lumpur dan ini adalah salah satunya masjid yang ada di sini dan masih utuh masih bagus tetap berada di area semburuan lumpur Labindo makanya kenapa selamat menikmati selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya jadi hari ini kita tempat berada di korong siluarjo jadi saya berada di salah satu lokasi titik semburuan lumpur Labindo yang dimana pada beberapa tahun yang silam menghilangkan tiga kecamatan dan puluhan desa yang ada di sini nah salah satunya adalah lokasi sini ini disapa ini kurang tahu lupa ya dan di belakang saya ini juga ada masjid dan masjid ini itu salah satu tempat yang terdampak ya padahal masjidnya sangat mewah teman-teman tetapi yang menghancurkan yang menghancurkan beberapa desa yang menghancurkan beberapa desa yang ada di sini nah seperti inilah pemandangannya sangat bagus sekali yaitu gunung penanggungan gunung melirang gunung penanggungan kelitan dari sini ya dan ini tentu menjadi duka ya karena sudah tahun-tahun tempat ini hilang ditelan oleh lumpur dan ini adalah salah satunya masjid yang ada di sini dan masih utuh masih bagus tetapi tidak difungsikan lagi ya teman-teman sobat cakra panorama nah seperti inilah lokasinya sebuah tempat salah satu tempat yang terdampak oleh semburan lumpur Labindo jadi kesang tidak terpakai ya teman-teman salah satunya disitu ada desa yang sebagian sudah hilang ya teman-teman sebagian desa yang sudah hilang disini nah disitu ya sobat cakra panorama desa yang hilang jadi itu dulunya buah ya kampung-kampung rumah-rumah yang ada di sini ini itu banyak sekali tetapi saat ini sudah hilang tinggal bukas-bukas fondasinya saja dan itu juga ada beberapa bangunan ya teman-teman nah coba saya zoom ya nah ini ya bukas-bukas bangunannya yang ada di sini dan ini tentu menjadi juga ya karena harus meninggalkan kampung halamannya kampung di mana mereka dibesarkan di sini ya karena tenggelamnya di sini ya oleh semburan lumpur Labindo nah seperti inilah ya jadi sudah nggak pakai lagi ini dan untuk tanaman pun sudah tidak difungsikan ya supaya cakra panorama kita akan ke sini ya ke ke sesuatu masjid yang viral sempat viral ya yang berada di lumpur Labindo dan sudah gresang ini karena panas banget hari ini full panasnya dan nanti kita tahan ke sana ya nah ini nggak tahu ya untuk limbah-limbah di sini ya kayaknya teman-teman ada limbah-limbah ya limbah-limbah plastik atau limbah apa itu nah di sini juga ada makam-makam ya udah makam sobat cakra panorama oh makam-makam yang mungkin makam orang-orang zaman dahulu ya oke jangan ke mana-mana ya saksikan terus kita akan ke lokasi tersebut ya jadi ke lokasi yang dimana masjid itu berdiri dan hari ini tuh panas banget cuacanya ya sobat cakra panorama dan hari ini kita bersama teman-teman cuaca cukup ekstrim di sini dan kita akan ke sana ke masjidnya ya dan ini ada buah teman-teman ya ini kalau teman-teman ini menamakan buah apa ya ini buah kalau zaman dulu ini namanya dengan asem londok teman-teman ya asem apa ya pokoknya enak rasanya nanti coba kita makan coba kita buka yang dinamakan dengan asem londok cuma ini mentah ini kalau matang enak ini ya asem londok ini tapi masih mentah ini teman-teman ini orang oh zaman dulu tuh saya mengatakan itu asem londok asem londok asem belanda tapi rasanya cepat teman-teman coba kita coba ya oke sobat cakra panorama kaksikan terus untuk seperti kita kali ini dan nanti kita akan ke sana ini teman-teman jadi di tempat ini masih menisahkan masjid ya yang beberapa tahun berlalu lumpur lapindo yang menenggelamkan tiga kecamatan tiga kecamatan kemudian beberapa puluh disa ya yang ada di Orang Sidoarjo ini hilang atau tenggelam ya teman-teman sobat cakra panorama nah seperti inilah dan menyisakan masjid teman-teman jadi masjidnya ini megah sekali masjidnya sangat besar sekali ya sobat cakra panorama masjidnya sangat besar dan lantai tiga seperti ini dan saat ini dijadikan pembuangan sampah ini sepertinya dan di depan masjid itu ada makamnya sobat cakra lho masjidnya itu lu mewah banget masjidnya lu besar banget teman-teman dan ini dan ini berada di area sumburuan lumpur lapindo makanya kenapa saat ini sudah tidak dipungsikan lagi nah disini ini ini juga apa ya ini bekas bekas tempat wudhu teman-teman bekas tempat wudhunya emang-emang teman-teman ya ini tempat wudhu ya nah ini tempat kencing ada toiletnya ya toiletnya masih ada lho tapi tidak ada airnya teman-teman nah ini lho ya ini untuk kencing dulu untuk kencing disini ya teman-teman sobat cakra panorama untuk butuh juga nah tepat nah tepat di depan ini telah makam yaitu makam islan dusun besuki teman-teman ambil pak nah seperti ini ya teman-teman masjidnya dan masjidnya cukup besar ya teman-teman masjidnya cukup besar ya teman-teman masjidnya cukup besar dan lantai berapa ini satu dua jadi dua lantai gah banget teman-teman nah coba kita lihat dari sini ya nah kalau kesana itu ini ya teman-teman apa kalau disana itu semburannya disana jadi dekat dengan semburan dan potensi juga jika melupir akan berdampak disini jika ada tanggulnya makanya kenapa disitu dikasih tanggul ya karena memang untuk agar tidak terkena semburan atau tidak melupir semburannya teman-teman dan coba kita akan lihat ke dalam teman nah seperti ini ya dan mungkin ini akan difungsikan kembali karena kalau kita melihat ini sudah dibersihkan ya teman-teman ya kalau kita melihat ini sudah sudah dibersihkan sudah cukup bersih teman-teman oh ini lantainya lantai tiga teman-teman oh sangat lebar sekali oh sangat lebar sekali ya teman-teman dan ini kotor banget ya karena memang sudah puluhan tahun ya tidak difungsikan ya karena itu tadi yaitu bencana besar beberapa tahun yang lalu nah seperti ini dalamnya juga cakra panorama ini lantai 1 2 ya 2 3 di atas itu ada lagi di atas itu ada bedoknya bedoknya ini sudah rusak teman-teman sudah rusak sudah tidak pakai lagi yang wow sangat megah teman-teman ya sangat mewah coba kita naik dikit nah itu langsung depan itu langsung makam teman-teman nah ini kalau kita dari atas coba kita lihat nah seperti inilah teman-teman wow oke ya teman-teman nanti kita akan lanjut lagi ya sobat cakra panorama oke ya sobat cakra panorama mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan jadi kurang lebihnya kami mohon maaf kita saat ini berada di lokasi masjid desa besuki ikut eh mana ini Sidoarjo ya orang Sidoarjo Jawa Timur teman-teman ya saya ada mana-mana saksikan terus untuk eksplor kita kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih